Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD Provinsi telah mencetransfer sisa dana hibah pelaksanaan Pilkada 2024. Sesuai regulasi dari Kemendagri, dana hibah tab dua dibayarkan lima bulan sebelum hari pencaplosan, atau pada 27 Juni. Kabupaten Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu, Emriski Al-Fadli, menyampaikan, dana hibah ini sudah ditransfer Rabu sore ke rekeni KPU dan bawah selu Provinsi Bengkulu. Total Anggaran yang ditransfer sebesar Rp96,4 miliar, dengan rejian Rp66,1 miliar ditransfer ke KPU Provinsi, dan Rp30,3 miliar ditransfer ke bawah selu Provinsi. Sehingga total dana hibah yang telah ditransfer pemerintah Provinsi Bengkulu untuk pelaksanaan Pilkada sebesar Rp160,6 miliar, dengan rejian Rp110,1 miliar untuk KPU Provinsi, dan Rp50,6 miliar untuk bawah selu. Dana ini diharapkan bisa mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 di Provinsi Bengkulu. Selain itu, Rizki juga mengingatkan agar kedua lembaga tersebut segera melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran setelah pelaksanaan Pilkada tuntas. Alhamdulillah, kemarin Pemprov telah menunaikan kewajiban kepada penyelenggara Pilkada berupa penyelesaian dana hibah tahap kedua untuk KPU senilai Rp66,1 miliar, dan bawah selu senilai Rp30,3 miliar. Jadi kewajiban kami telah selesai, kami harapkan dengan tersalunya hibah ini, pelaksanaan Pilkada di Provinsi Bengkulu dapat berjalan dengan lancar.